Intro Sekarang saya berada di sebuah tempat biliar Kalau Anda pernah menyaksikan setelah yang bermain biliar Orang tersebut berusaha memanipulasi dan mengontrol bola-bola yang lainnya menggunakan bola ini Kali ini Anda akan menyaksikan saya mengontrol pikiran seorang pemain biliar Menggunakan pikiran saya melalui pikirannya menggunakan bola yang putih Nanti kan Aktris Nova Eliza mengawali karirnya sebagai seorang model Yang akhirnya merambah dunia seni peran Selain itu Nova juga pernah mencoba berkarir di dunia tarik suara Namun dibalik wajahnya yang ayu ternyata Nova memiliki hobi olahraga yang cukup unik Yaitu biliar Begitu sukanya pada olahraga ini Sempat terbesit keinginan untuk menekuni dan terjun ke dunia biliar profesional Hei Sorry gak ngeliat Apa kabar Ini bukan 15 bola ya Tadi udah masuk-masuk sih Mau 15 Oh enggak Tekniknya apa? Kalau aku sih ngeliatnya ada matematikanya juga Masa? Iya Apa pantulannya? Iya Karena misalnya Sebentar Aku ambil bola putihnya Jadi ini kan bola putihnya juga ada titik-titik nih ya Oke Saya pikir itu cuma iseng Titik-titik dimana kita harus tahu Misalnya mau masukin ke yang tengah gitu ya Iya Kalau lurus ya Yaudah lurus aja gitu ya Nah itu kan lurus Jadi yang bisa dikontrol hanyalah bola putih Karena berhubungan dengan stick Dimana stick yang mengontrol adalah Pemain biliar Sehingga bola putih ini adalah Bridging jembatan alat Untuk Nova mengontrol bola mana yang akan masuk ke poket-poket ini Betul ya Iya Nah sekarang pertanyaannya begini Saat pertama kali melakukan break shot Iya Saat semua bola ditumpulkan Iya Kemudian dipecah Iya Mungkin tidak mengontrol Bola tertentu ke poket yang mana Ke arah mana Sebenarnya kalau udah jago banget Karena gini Ketika si juri Apa Itu mengatur bola pertama kali sebelum di break Itu juga gak bisa sembarangan ngatur Tentunya saya gak mungkin bermain secara fisik Mengalahkan Nova di meja biliar Untuk itu saya akan mencoba sebuah pemainan juga Biliar Gambar-gambar ini Oke Ini yang akan saya sebarkan di meja Bola basket Taos merah Tempat sampah Sepatu biru Gambar-gambar ini secara psikologis sudah didesain Untuk mempengaruhi Nova Oh gitu Yes Dia ngebagiin ada semacam kartu Kemudian ditempatin di meja bilyarnya Dalam posisi terbuka Kemudian di kartu tersebut Ada berbagai macam gambar Ini juga 5 bulan yang sama 5 bulan Sama seperti bola yang Di gunakan oleh Nova Iya Nah ini sebelah sini Dan ini di sebelah sini Sudah Saya yakin Nova sudah Fokus pada salah satu gambar ini Sudah Iya Ada kan yang di pikirannya Iya ada Fokuskan itu ya Iya Nah sekarang Saya juga sudah fokus ke salah satu bola itu Oke Sebetulnya Tadi saat saya membagikan itu Iya Secara psikologis juga Iya Letak Salah satu dari gambar-gambar ini Iya Saya tempatkan Untuk mempengaruhi pilihannya Nova Oh gitu Sekarang tugasnya adalah Saya sudah fokus ke salah satu bola itu Iya Tugasnya kalau mau komunikasikan bola itu Iya Yang saya fokuskan Iya oke Agar bisa bergerak ke arah yang diinginkan Iya Oleh saya melalui Nova Oke saya akan melakukan break shot ya Iya Bentar ya Sini mendekati Saya akan menyentuh bolanya Kita biarkan bola ini apa adanya Ingat banyak gambar Ada gambar Bola basket Sepatuh biru Kaos pink Tempat sampah roda Topi Ungu Rumah Sebuah sepeda motor Traktor Kapal Smeda Pohon Handphone Tank Kipas angin Topi Kuning Matahari tersenyum Iya Tadi waktu saya bagiin itu Ya difokusin Nova itu gambar apa Ngomong nih sekarang Ngomongin sekarang Gak apa-apa Gak apa-apa Matahari tersenyum Matahari tersenyum ya Sekarang perhatikan Setuju Atau tidak Kalau bola yang mendekati matahari tersenyum Adalah bola nomor Satu Satu Sempet sih Aku lihat Ada beberapa option yang lain Sebelum matahari tersenyum Tapi gak tau kenapa Aku Maunya si matahari tersenyum aja Gitu hatiku Pertanyaan begini Apakah mungkin Mengontrol Nova Elisa agar memilih Matahari tersenyum Masih mungkin Iya Mungkin ya Dengan penempatannya Atau apapun Tapi apakah mungkin Mengontrol break shot tersebut Agar bola nomor satu Tepat berada di atas Matahari Mungkin gak? Enggak Harus ada pemukian Di awal sebelum melakukan break shot Sebelum memilih Matahari Ada amplop di pocket Untuk pertama kalinya Saya sentuh amplop ini Dan disini Diterhatikan Adalah matahari Kok bisa ya? Iya Hanya ada matahari Iya Dan yang mendekati Dan tepat di atas matahari Adalah bola nomor Satu Bola nomor satu Iya Di balik matahari Ada pesan untuk Lopa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.